Intro Halo semuanya kembali bersama gue Antruf Kalau misalnya kalian suka sama konten gue langsung aja di subscribe di kanan bawah Tapi kalau misalnya kalian gak suka langsung aja di dislike oke Jadi ini gue agak kelat sedikit sorry guys ya Jadi ini karena mungkin gue tadi abis streaming Jadi ketika gue record ini gue gak record bener-bener dari waktu arah pesawat ya Jadi gue juga gak liat nih arah pesawatnya gimana Jadi untuk itu kita skip aja oke Ya harap gak apa-apa lah untuk kalian Oke guys jadi ngomongin soal Liga Kayaknya ini kan juga masih sambil sluting-luting aja Jadi kayaknya gak ada yang penting juga bisa dibahas Liga tuh kita mesti mikir kayak gini sih guys Liga tuh ibaratnya kayak semacam maraton guys Gue selalu bilang kalau Liga itu kayak Jadi gini kalau misalnya kalian tau juga Opening weekend itu kan untuk screen berbayar Untuk kayak sama kuatnya Nih contohnya Valdus sekarang dia udah menang nih di Rozo Gak ada yang kontennya sama sekali Kenapa? Karena dia berhasil mempertahankan rumahnya Nah untuk Liga itu adalah hasilnya guys Nah untuk Liga ini kan cuma 10 match ya Berdasarkan Wikipedia ya Ini guys Nah Oke ini untuk 10 match itu per week ya Jadi dia tuh ada 2 formatnya Yaitu weekdays dan super weekend Oke Ini guys only points of each super weekend is accumulated to next week Tandanya dihitung lah untuk sampai next weeknya Jadi kalian juga bisa lihat sendiri juga Oke Oke ini format kalian bisa baca sendiri lah ya Pasti ya Oke kita langsung lanjut aja guys Nah Menurut gue untuk kemarin opening weekend Menurut gue so far performanya RRQ Yang gue pikir Yang gue pikir kayak gak begitu bagus Ternyata lumayan banget RRQ itu tim yang dengan total kill point terbanyak Kalau gak salah ya Jadi Gue bener-bener surprise banget Kalau RRQ bisa Ternyata bisa squad itu gitu Dan bahkan ada G9 tuh kemarin tuh bisa perform banget Di game terakhir Rangel day kedua kalau gak salah Itu dia bisa kill sampai 8 atau 9 Artinya 8 Ngomongin soal Orange nih guys Mumpung Orange lagi disorot ya Orange tuh Surprisingly mainnya bagus banget sih Kayak salah satu tim India yang Agresifnya dapet Untuk menguasain visionnya juga dapet Menurut gue kayak Dia nih gameplaynya Mirip banget kayak 4AM Mirip banget kayak 4AM Kalau misalnya di tim Cina Bener-bener mereka tuh agresif banget Berani banget perangnya Dan gue harapin sih Mereka mainnya juga sebagus tiga gitu Terus gue juga sebenernya salut juga Sama perjuangannya tim India ya Walaupun dia setiap internasional Pertanyaan internasional Kompetisi internasional Dia tuh gak begitu bagus Tapi Masyarakatnya tuh bener-bener support banget gitu Bener-bener support banget Ngedukung India terus gitu Itu hebat banget sih mereka Oke kita langsung balik lagi ke BTR BTR performa untuk opening weekend Gue gak bilang Kalau mereka jelek Tapi gue gak bilang juga Kalau mereka bagus banget Gitu Gue pengennya sih BTR sebenernya lebih Tingkatin keagresifitasannya dia sih Untuk di Liga sih Karena ini udah Ini udah bener-bener Kayak Waktunya gitu Ibaratnya gini Ini kan ada banyak banget nih Ya kan Ada week 1 Week 2 Week 3 Ada 3 minggu kan Menurut gue Ini bener-bener harus dipake banget Untuk ngebaca permainan Apa ya Setiap grupnya Dan juga kemungkinan Tim-tim yang kemungkinan Bakal main di final gitu Menurut gue Itu harus banget sih Harus banget sih Kayak Dia pelajarin sih Dan kalo memang Sebenernya BTR itu Bermain sesuai dengan Potensinya dia Gue ngerasa Harusnya gak susah sih Untuk BTR harus bisa juara satu BTR itu kuat banget Di Liga Dan gue bener-bener Ngerasa BTR itu Dia improve Dari step kali dia Gameplay gitu Bener-bener Ibaratnya kayak Banyak tim yang mungkin Kuat ketika dia di review Tapi BTR itu Tim yang Bisa beradaptasi Dengan cepat Kita ngomong aja Soal PEMCO Grand Final kemarin Mungkin untuk Beberapa match awal Mungkin mereka gak begitu bagus gitu Tapi begitu udah Masuk ke week Week ke-2 Itu BTR itu Bener-bener kayak Apa ya On fire banget lah Menurut gue BTR itu kuat banget Kayak ini zonenya ini Ke arah mansion Dan juga lumber mill ya Berarti Semua tim tuh Udah pasti bakal bisa masuk Dan ini penentuannya adalah Antara mereka Zonenya bakal kebanti ke atas Atau ke bawah Kalo memang kebanti ke arah prison Ini menurut gue Bakalan berat banget sih Untuk circle pertama Gue yakin banget Gak akan ada yang mati Ini mega Salah satu tim yang Disebut-sebut Tapi Performanya Kurang bagus ya Dia pening weekend ya Menurut gue Nah kalo ngomongin soal prison nih guys Ini sebenernya Awkward banget sih Untuk bisa Ngambil prison duluan Ini antara Ulunya Loot cepet Atau mungkin dia Loot di prison ya Makanya dia miskin banget Gue sih sebenernya Gak suka banget sih Gak suka banget sih Kalo misalnya kita Ngambil prison di awal-awal Itu menurut gue Risky banget Dan Kita akan bisa Disandwich sama Banyak banget tim gitu Memang yes Itu high ground Tapi kalo misalnya kita Gak bisa Gak bisa Kayak mempertahankan Menurut gue Menurut gue itu Akan ngebuang-buang Consumables Kita akan Open vision kita Dan kita gak akan Dapat kill juga Menurut gue Tempat prison itu Tempat yang punya Vision yang tinggi Punya vision yang banyak Tapi kita gak akan Bisa dapet kill juga Kayak berapa banyak sih Persen Mobil bener-bener Lepet di samping kita Dan kita bisa Dapat kill gitu Dan juga Misalnya kalian tau Terrennya prison itu Bener-bener kayak Undangan-undangan gitu loh Jadi untuk bisa Ngespray Mobil dan dia bisa Kenoke itu Sedikit banget gitu Kecil banget chance Jadi gue gak begitu Suka sebenernya Kebanyakan tim-tim Yang ngambil di prison Itu sebenernya Tim-tim yang gak begitu Berpengalaman ya Dalam artian Oke ini tengah zone Ini high ground Gue mau ngambil Karena ini bagus Menurut gue Itu sayang banget sih Kalo misalnya kita Langsung ambil prison Awal-awal Gue lebih suka Kalo misalnya kalian lihat juga nih Tim-tim yang udah Berpengalaman Dia tuh sukanya Main tempat-tempat kayak gini Kayak Valdus TS Morph Terus juga tadi Ada BTR Dia ngambilnya Di samping kiri Milta Karena mereka tau gitu Rugi banget Untuk bisa ngambil Di tempat prison kayak gitu Nih Kita lihat TKS ya Walaupun dia Zone-nya ke dia Dia tuh Gak akan bisa Ngapain-ngapain juga Menuruti gue Walaupun zone-nya Bakalan stay Di Mega Atau mungkin Ulu Mereka gak akan bisa Ngapain-ngapain juga Coba kita pikirin guys Kalo zone-nya kelempar Mereka juga harus Rotasi Kalo zone-nya stay disitu Ya mereka juga udah Keperangkap di dalam Dan gak akan bisa keluar gitu Menurut gue sayang sih Kayak Beberapa orang Mungkin lebih suka Ngambil prison Atasnya Yang high groundnya Terus dia ngambil Sama rumah-rumah Jamurnya Atau mungkin rumah jamur Dipasangin sama rumah L Yang diatasnya Milta Atau mungkin dia ngambil Yang kayak Komplek Lipovka tadi Rumah 4 Menurut gue Banyak banget sih Kombo-kombo-nya Kayak Yang harus Diambil Kalo misalnya mau Ngehold prison Gitu menurut gue Nah kita lihat nih guys Nah Coba kalian pikir Jadi Mega Kalian harus ngapain Sama aja gitu Malah kalian akan susah gitu Untuk rotasi sekarang Menurut gue Sulit sih Disini BTR tempatnya bagus Kita lihat ya Tim-tim besar Itu biasanya mereka Pikirannya mirip-mirip gitu Kita lihat Team secret Valdus RRQ BTR Morph Mereka punya pikiran yang sama gitu Kayak zone-zone kayak gini Kita gak bisa langsung main di center Menurut gue Untuk click play Morph bakal agresif banget sih Oh soalnya Ya kaptennya Jeksi Kalo Rensky tuh lebih pasif guys Gameplaynya Kalo Jeksi tuh lebih Apa ya Lebih agresif banget sih Jeksi tuh menurut gue Pemain yang bener-bener agresif banget Jadi dia bisa Waktu Evoz dipegang sama Jeksi Evoz tuh garang banget Makanya misalnya kalian lihat sekarang Evoz itu agak menurun Menurut gue itu wajar banget sih Karena terlalu pasif ya Nah sebaliknya juga seperti itu gitu Kalo misalnya Jeksi Ketika Jeksi masuk ke Morph Morph itu bener-bener agresif banget Nah makanya ketika hari pertama Waktu dipegang sama Dipegang sama Rensky Morph itu lebih sering Kayak keculik satu-satu Satu-satu Karena menurut gue Dia lebih main placement gitu Ketimbang Jeksi yang Mungkin mengutamakan Kayak Killnya Bisa dibilang Mereka nabrak ya Susah sih Mereka main di outer Terus mereka nabrak Oke Ini BTR bakalan dapet Susah sih BTR bakal kena sandwich ini Kalo mereka gak beresin Depan Kiri kanan Bawahnya Or itu ngambil Or itu ngambil Apa tuh dia Rumah jamur kah Or kayaknya ngambil rumah jamur Itu kurang bagus sih Loggeran banget itu Dan dia open banget Dari alat tim secret Oh langsung aja di push kah Buset Kiranatnya banyak banget guys Waduh Sayang banget Dia harus dapetin 2 Itu minimal barusan Sebab ini harus dapetin 2 Sebentar Ini yang bagus Kalo gak tim secret BTR sih Atau morph Tadi masih di luar Tapi tim secret juga Beragukan juga sih Dari kemarin dia performanya Kayak Gimana ya Kayak setengah-setengah gitu Ah ini nih Dipus sama RRQ Langsung kan Oh fix sih Ini RRQ bakal bagus sih Oh Tim secret Jelek banget mainnya Ganteng kenapa RRQ mainnya lepas banget sih Gila Dia bener-bener kayak Udah Bodo amat gitu Dari cara dia ngegerak Dan cara dia nge-rebut Vision Cara dia nge-hold Teritorinya dia Bagus banget sih ini Wah Wah BTR-nya BTR-nya pulang guys Gak jadi nih Kalo gini Sebenernya 50-50 sih guys Kalo misalnya Memang kita mau ambil Hygrant yang kayak tadi gue sebut BTR bakal kena sandwich Kalo dia bisa Nge-sweep Dia punya semua area Dia dapet kill banyak Dia menang besar lah Ibaratnya dapet lootingan Dapet kill Dapet territory Dapet semuanya gitu Tapi kalo dia gak kuat Bakal aja kayak gini Uh Luxie Luxie bagus banget mainnya loh Gila sih Luxie sih Bagus banget Luxie mainnya Turamen ini Oh my god Susah sih Kena sandwich dia Tadi waktu rotasinya kena HPD deh Berarti kalo gini RRQ nih RRQ Morph tadi sempet masuk ya Morph Luxie kenakin satu Nice Tapi ulang It's okay RRQ ini Ya RRQ Morph ini Morph harus ngekuasain tempatnya Mega sekarang tuh Nomor 12 Karena dia open banget Atau dia mau Gerak ke kiri Ke arah rumah jamurnya Box barusan Pilihnya dua itu sih Antara dia mau ngebantai semua Nomor 12 Di jalan masuk zone Tapi dia harus Bersihnya cepet sih Dalam arti gini Kalo misalnya dia di tengah-tengah Dan dia gak ngebersihin nomor 12 Nomor 12 ini Akan bisa nembak dia Dari low ground Dan box juga akan bisa nembak dia Dari Low ground Jadi Tempatnya Morph Ketika Morph nanti masuk zone Disini nih Itu akan open banget gitu Open banget Set Kayak bukit gitu Bukit gitu Terus landai di kedua sisinya Jadi membuat yang dari Nomor 12 bakal naik ke tengah Yang kiri pun box juga bakal naik Menurut gue Morph Bagusan untuk Masuk ke jamur sih Dia yang kuasain rumah jamur sih Berantem sama box itu Menurut gue lebih worth it nih Nah walaupun banyak banget nih Nah ini yang gue bilang nih guys Coba kita liat ya Nah ini nih Kita liat bener gak Jadi dia tuh bukit Terus sisinya tuh landai semua gitu guys Kiri kanannya Ini berat banget sih RRQ dah ini mah Kalau kayak gini mah Gue pinggang RRQ dah Soalnya Morph juga Gak berani open fight dia nih Visionnya juga jebol Teritori dia juga kelepas nih Diambil sama GXR Tiga orang Ini bakal open banget sih Morph RRQ dia dapet visionnya Dia ngesplitnya Enak banget DPD banget Lihat dari movement playernya Lihat dari movement playernya aja Mereka ini main udah nothing tulus Kayak itu guys Hasil tuh menurut gue Gue gak begitu pentingin Kalau soal liga Di minggu-minggu awal Dan juga untuk Kayak scrim berbayar kayak gitu Maksudnya scrim berhadiah Kayak opening weekend Gue gak begitu pentingin sebenarnya hasilnya Tapi prosesnya Dan apa yang mereka pelajarin Itu sih kayak Nyobain Team-teamnya Nyobain fight sama Banyak banget tim Jadi supaya tau gitu Oke gue harus gerak kayak gini nih Tuh coba kita pikir kayak Jadi Mega sama Ulu Kemana Ulu? Ulu udah tusun Mega Udah kan Ujung-ujungnya harus juga Gerak juga gitu Rugi menurut gue Langsung di push sama Drax Jump shot Coba spray tuh udah smoke disitu Belum bisa dapetin siapapun Oh my god Oh nice Mungkin beberapa dari kalian Mungkin mikir sekarang kayak Kok lo bisa sih nebak Top 3 ya Dengan presentase yang lumayan tinggi Karena mungkin bisa dibilang Gue kayak udah ratus ribuan match sih Sebentar ya sih Ribuan match gue udah nonton sih Untuk soal replay Jadi kayak bisa dibilang kayak Cara tim ngesplit Cara tim main itu aja Gue udah kayak bisa ngerasain gitu Kayak oh orang tuh Tim ini tuh mikir apa sih Tim ini tuh mentalnya gimana sih Dan itu yang gue gak dapetin dari BTR gitu Dari weekend pertama gitu Opening weekend pertama gitu Tapi ya kita liat lah Oke kita liat yes ya Ayo Ayo RR key Ngedevnya udah kuat nih Ayo Nah faktor-faktor yang kayak Tim-tim itu pada main pasif Segala macem gak nebak Itu yang kadang suka buat prediksi miss sih guys Oke mereka mati Soalnya dia bisa liat Nembak ini dia tadi si Ultron Sumpah dah Dia bisa nembak ya Dia ke kiri open banget ya tuh Ih gila mega Ngehold pake smoke terus cu Tapi dia pasif banget pengennya Dia bisa ngelebar tuh Wah Sudah dah Jadi bulan-bulanan Granat sudah guys Jadi mega yang menang Padahal tadi Ultron di GXR bisa GXR bisa nembak mega tuh Open banget tuh Gak bisa masuk harusnya Ya kata lah guys ya Itu yang membuat PUBG menarik menurut gue guys Kita gak bisa prediksi Benar-benar 100% gitu Eh itu granat loh Nah ini dong harus gerak gitu loh mainnya Dia bisa megang banyak banget ya Dia bisa megang sini loh padahal Si mega nih Astaga Pasif banget main di liga Padahal kalo di final gak apa-apa dah Di liga loh Ayo jumper Udah first aid First aid First aid First aid Mati zone Oke chicken untuk mega guys Jujur gue sebenernya agak bingung sih Kayak mega tuh Kirinya open banget loh guys Dari GXR Gue gak tau sih apa yang terjadi Kayak GXR tuh padahal bisa lempar granat Bisa nembakin dia tuh Enak banget Padahal sebelum mega untuk Tempatnya mega tuh gak enak banget Tempatnya mega tuh bener-bener kayak Dia bisa masuk ke zone itu Mobilnya masih ada Masih bisa di portingan Itu menurut gue agak aneh sih Kenapa? Karena perspektif kita adalah Ketika kita dari Prison Bukit prison Terus masuk pelan-pelan ke arah zona Itu tuh Ketika kita gerakin mobil tuh susah banget Udah pasti meledak gitu Seharusnya mobil tuh pasti meledak Dan ketika mobil tuh meledak Dia harusnya gak akan bisa Untuk masuk ke dalam zona Pake mobil Untuk bikin portingan Something is missed Menurut gue Kayak something is off Anyway Kayak gitu aja Jadi kalo misalkan kalian suka sama konten gue Langsung aja di subscribe kanan bawah Bener kanan bawah Ya bener kanan bawah Tapi kalo misalkan kalian gak suka Langsung aja di slide Oke Kita akan ketemu lagi Di match berikutnya Match kedua Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax